Dan tiga diantaranya sangat kuat sampai-sampai menembus tubuh Sally Ma, suatu hari wajahku bakal dipajang di sampul majalah Vogue Kata Sally Ann Bowman dengan lantang Ibunya yang bernama Linda tersenyum dan mengelus rambut anaknya dengan penuh rasa kasih sayang Ada banyak cita-cita, impian, perjuangan, dan cinta yang dibawa oleh Sally Tapi takdir berkata lain Sally yang dipercayai bakal sukses, punya anak, dan bisa menjadi salah satu model ternama Pada akhirnya terbujur kaku di depan pintu kos-kosannya di umurnya yang baru berusia 18 tahun Bersimbah darah, dalam gelap, sendirian Inilah kisah model Sally Ann Bowman Welcome to Ruang Gelap Sally lahir pada tanggal 11 September 1987 di Cars Halton, London bagian selatan Ibunya Linda dan ayahnya Paul sudah lama bercerai Tapi rumah keluarga Bowman masih penuh dengan cinta Sally adalah anak paling bungsu Dia punya tiga kakak perempuan yang sangat sayang dengannya Nicole, Michelle, dan Daniel Sally sangat disayang dan juga sangat menyayangi empat keponakannya Yang masih kecil-kecil, lucu-lucu, dan Sally sering bilang Kalau nanti dia sudah punya anak Dia bakal menyayangi anaknya sama seperti saat dia menyayangi keponakan-keponakannya Tapi waktu itu Sally masih sangat muda dan belum kepikiran untuk menikah Sally bersekolah di Bridge School for Performing Arts dan Technology di Croydon Salah satu sekolah terkenal dan bergengsi Banyak alumni dari sekolah ini yang sukses Contohnya Tom Holland, Adele, Whitney Houston Jadi wajar kalau Sally digadang-gadang akan menjadi supermodel selanjutnya Mirip-mirip Kate Moss Guru di sekolah Sally bilang Oh Sally ini ya, baru masuk belum diajarin aja Udah punya kualitas model yang luar biasa Kayaknya memang terlahir untuk jadi model Bakatnya sangat natural Waktu lulus di tahun 2004, Sally bekerja paruh waktu di sebuah salon sebagai penata rambut Karena Sally belum cukup umur untuk tanda tangan kontrak dengan agensi Semenjak punya penghasilan, Sally nggak mau membabani ibunya Dia pindah rumah ke kos-kosan dan mulai membiayai dirinya sendiri Terus beberapa bulan kemudian, begitu genap 18 tahun, Sally langsung tanda tangan kontrak dengan agensi Pulse Model Management Sally sempat tampil sebagai model di salah satu acara jam tangan Swatch Dan banyak banget orang yang terpesona Nggak heran, tubuh dan juga wajah Sally sangat cantik dan cocok layaknya model-model papan atas Ditambah lagi bakat dan karismanya di panggung Sally juga punya banyak teman Semuanya bilang, Sally anaknya ramah banget Selalu ketawa, santai, happy go lucky kalau sebutannya zaman sekarang Sally juga punya pacar yang bernama Louis Sportsen Mereka sudah berpacaran selama satu tahun meskipun beberapa kali putus nyambung Jadi, gimana Sally bisa meninggal di umurnya yang baru 18 tahun? Mari kita kembali ke hari Sabtu di tanggal 24 September 2005 Hari itu, kakak perempuan Sally yang bernama Nicole Janjian minum-minum cantik dengan teman-temannya di Lloyd's Bar sekitar jam 10 malam Hari itu, Sally lagi mampir ke rumah keluarga mereka Seharian, Sally cuma duduk-duduk, kerebahan, nonton TV Nicole kasian ngeliat Sally diem aja di rumah Nicole juga tahu Sally baru putus dari Louis Jadi, Nicole bilang, Sally, yuk ikut aku aja minum-minum di bar Jangan di rumah! Sally sempet bingung Dia mikir, mau ikut apa enggak ya? Beberapa saat kemudian, Sally memutuskan untuk ikut Sally langsung ganti baju, izin ke ibunya Dan sebelum keluar rumah, Sally bilang Love you mom! Linda balas, love you too! Linda gak tahu bahwa itu adalah percakapan terakhirnya dengan anak bungsunya Selama di bar, Sally masih cat-catan dengan Louis Memang sih mereka sudah putus, tapi mereka masih peduli satu sama lain Sally bilang, aku lagi di bar nih, kamu lagi di mana? Dibalas oleh Louis, aku lagi nongkrong di kampus sama teman-teman Sally cemburu Memang mereka sudah putus, tapi Sally masih cemburu Di tongkrongan Louis, ada cewek enggak ya? Jangan-jangan, Louis kenalan sama cewek baru Sally overthinking Sally pengen Louis pulang, gak usah nongkrong Tapi Sally gak tahu gimana caranya Muncullah sebuah ide, gak tahu ide siapa Yang jelas, Sally minta Louis untuk menjemputnya di bar Louis, Kak Nicole dan teman-temannya berantem nih di bar Mereka dibawa ke kantor polisi Aku sendirian, gak bisa pulang, kamu bisa jemput aku enggak? Sally bohong Di ujung telpon, Louis bingung Dia masih pengen nongkrong, tapi gak tega Gak mungkin dia biarin Sally sendirian di bar pagi-pagi buta Jadi Louis jawab Yaudah tunggu, aku jemput sekarang ya Sekitar jam 2 subuh, Louis beneran jemput Sally di bar Sally naik masuk ke dalam mobil, terus diantar pulang ke kos Begitu sampai di depan kos, Sally gak langsung turun Mereka berdua ngobrol dulu di dalam mobil Berantem sih lebih tepatnya Masing-masing saling tuduh menuduh sudah punya gebetan baru Padahal baru putus loh, kamu selingkuh ya Selama 2 jam, Sally dan Louis berargumen Sampai sekitar jam 4 subuh, Sally turun dari mobil Dan Louis langsung tancap gas Mereka gak tau, dari balik gorden jendela Ada beberapa tetangga yang ngintip Lihat tuh, ada pasangan yang berantem Ternyata tetangga sekitar kepo juga Gak lama sejak mobil Louis pergi Tetangga mulai mendengar suara aneh Ada kayak suara wanita teriak Terus kayak suara orang kumur-kumur Nah, beberapa tetangga ngintip lagi nih ke jendela Cuman, suaranya berhenti Terus gak ada siapa-siapa di jalan Gak ada yang gerak Hening Gelap Tetangga-tetangga nutup jendela lagi Gak ada yang curiga Tapi ada satu tetangga yang sempat mendengar suara seperti diseret Dan waktu diintip Ada bapak-bapak yang lewat tapi hilang habis itu Lagi-lagi, tetangga gak curiga Beberapa jam kemudian Waktu matahari mulai terbit Ada orang yang lagi jalan kaki Gak sengaja Dia ngeliat ada sepasang kaki manekin yang menyembul dari rumput Dia kira manekin karena warnanya putih-pucat Tapi firasatnya berkata lain Kayaknya ada sesuatu yang gak beres Jadi, orang ini mendekati manekin tadi Dan waktu dia liat Itu bukan manekin Melainkan jenazah Sally Yang sudah membeku, pucat, dan bersimbah darah Begitu menerima laporan Polisi sekitar segera datang ke TKP Mereka memeriksa jenazah dan menemukan ada tujuh luka tusuk Dan tiga diantaranya sangat kuat Sampai-sampai menembus tubuh Sally Sally juga diperkaos waktu masih hidup dan setelah meninggal Beberapa petugas langsung dikirim ke rumah keluarga Sally Untuk memberitahukan berita ini Pagi itu, Linda kaget karena polisi mengetuk rumahnya Tapi dia belum kepikiran apa-apa Linda bilang, dia cuma bisa berjerit Waktu mendengar berita dari mulut polisi Sedangkan Michelle, kakak perempuan Sally, bilang Hari itu, sebagian dari tubuhku pergi Dan tidak pernah kembali lagi Keluarga Sally diminta untuk datang ke TKP Untuk mengkonfirmasi ulang apakah jenazah benar Sally atau bukan Mereka awalnya masih berharap jenazah bukan Sally Tapi waktu mereka melihat kondisi TKP Melihat wajah Sally yang terbujur kaku Hati mereka kembali hancur Jenazah yang meninggal dengan penuh luka tusukan dan memar Memang Sally and Pullman Anak dan adik mereka Polisi dan petugas medis menemukan puluhan bekas gigitan Di sekujur tubuh Sally yang dipercayai adalah hasil gigitan pelaku Dan dari bekas gigitan ini, polisi berhasil mendapatkan DNA sang pelaku Waktu dites, DNA ini sama dengan DNA pelaku pelecehan yang terjadi pada tahun 2001 Empat tahun sebelum kasus Sally terjadi Sayangnya, siapakah pemilik DNA ini? Belum ada yang tahu Yang jelas, polisi yakin pelaku telah melakukan beberapa kejahatan selama empat tahun Tapi, orang pertama yang dijadikan tersangka utama adalah Louis Wajar, karena Louis adalah mantan pacar sekaligus orang terakhir yang bertemu dengan Sally sebelum meninggal Louis sempat diinterogasi berhari-hari dan ditahan Tapi begitu hasil DNA Louis tidak cocok dengan DNA pelaku Louis dibebaskan Keluarga Sally dari awal juga yakin Louis bukanlah pelakunya Ibunya Sally bahkan membela Louis Ibunya bilang, aku tahu Louis Louis gak mungkin menyakiti Sally Sally dan Louis ini saling sayang Supaya bisa mengungkap identitas pemilik DNA Polisi melakukan tes DNA besar-besaran untuk semua laki-laki yang tinggal di wilayah itu Polisi mendatangi 6.000 rumah Mendata semua pria yang tinggal di setiap rumah Dan hasilnya ada 4.000 nama laki-laki Tapi, yang sukarela memberikan DNA hanya ada 771 orang Meskipun polisi yakin sang pelaku gak mungkin mau memberikan DNA-nya Polisi berharap keluarga dekat pelaku ada yang mau sukarela ngasih DNA Karena DNA pelaku pasti mirip-mirip dengan keluarganya Cuman hasilnya ternyata masih nihil DNA pelaku belum cocok dengan siapapun Polisi menemui jalan buntu dan kasus ini menjadi dingin Polisi sempat merilis sketsa wajah pelaku dari keterangan korban pelecehan yang terjadi di tahun 2001 Ditambah kesaksian dari tetangga yang sempat ngeliat sosok pria di malam Sally terbunuh Pria yang dipercayai berusia 20-30 tahunan, berambut pendek, dan berkulit putih Teman-teman Sally di salon bilang Sebelum Sally meninggal, ada pria Australia yang sering menguntit Sally Tapi polisi tidak bisa menemukan benang merah Dan menganggap ini hanyalah salah satu petunjuk, tapi bukan petunjuk utama Teman-teman Sally juga gak bisa mendeskripsikan gimana sih pria Australia ini Bentuk dan wujudnya juga gak diketahui Jadi lagi-lagi jalan buntu Sembilan bulan kemudian, pada tanggal 15 Juli 2006 Polisi dapat telpon dari sebuah bar di Crowley, West Sussex Halo? Polisi? Ini ada orang berantem di bar saya Gara-gara nonton pertandingan sepak bola Inggris lawan Trinidad Tolong pak diamankan Polisi langsung datang dan menangkap semua pria yang terlibat dalam perkelahian Dibawa ke kantor polisi, diinterogasi Tapi salah satu dari mereka kelihatan sangat emosional Pria ini sampai nangis Polisi kira, wah ini pasti fans berat nih Membela klub sepak bolanya sampai nangis Tapi waktu itu polisi gak tahu alasan pria ini menangis bukan itu Pria ini takut kejahatannya terungkap Pria yang menangis ini bernama Mark Dixie Berusia 35 tahun Sehari-harinya dia bekerja sebagai koki di sebuah bar Dan dulunya Mark tinggal di Amerika Mark cuma bisa pasrah waktu polisi mengambil DNA-nya Setelah selesai, Mark diperbolehkan pulang Tapi, begitu hasil DNA Mark berhasil diproses Doa polisi dan keluarga Sally terjawab DNA pelaku akhirnya cocok Pelakunya adalah Mark Dixie Hari itu Mark lagi ngerokok di luar bar tempat dia kerja Mark kaget karena dia tiba-tiba dikepung oleh polisi HP-nya diambil, dia disergap, diperiksa, dan rumahnya digeledah Dari sini, polisi menemukan foto-foto Sally Dan rekaman tak senonoh lainnya Mark Dixie awalnya gak ngaku Dia bilang, dia gak sengaja ngeliat Sally terkapar di depan kos-kosan Makanya dia perkaos Tapi polisi gak percaya Pertanyaannya, orang sehat mana yang kalau ngeliat ada orang pingsan atau meninggal Malah diperkaos Di mana-mana ya orang lapor polisi atau tetangga sekitar Harusnya sedih, marah, takut, bukan diperkaos Setelah perjalanan panjang di Meja Hijau Pada tanggal 22 Februari di tahun 2008 Mark Dixie dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan Sally Ann Mark dihukum di penjara seumur hidup Dan boleh mengajukan banding setelah melewati masa penjara 34 tahun Mark mendekam di fasilitas County Durham HMP Franklin Penjahat kelas A untuk narapidana kelas kakap Mirip-mirip Nusa Kambangan Tapi Mark tetap gak mau ngaku Mark baru mengaku bahwa dia adalah pelaku yang menghabisi nyawa Sally di tahun 2015 Mark juga mengaku pernah memperkaos dua wanita lain Meskipun pengadilan Inggris berhasil mengusut tuntas kasus Mark Giliran pemerintah Australia yang ketar-ketir Kenapa? Karena selama tahun 1996 sampai 1999 Mark tinggal di Australia Dan kebetulan ada pembunuh berantai di Australia Yang beraksi di tahun 1997 sampai 1998 Dan belum tertangkap Kasusnya mungkin bisa kita bahas lebih rinci di video berikutnya Jadi pemerintah Australia mikir Jangan-jangan Pembunuh berantai yang mereka cari-cari selama ini adalah Mark Dixon DNA Mark langsung dikirim ke Australia Dites dan hasilnya tidak cocok Tapi DNA Mark berhasil menutup 17 kasus pelecehan yang masih belum terpecahkan waktu itu Bahkan ada beberapa pria yang mendekam di penjara selama bertahun-tahun Karena dinyatakan bersalah atas kejahatan yang dilakukan oleh Mark Orang-orang yang salah ditangkap ini langsung dibebaskan Tapi tentu aja mereka masih terluka Karena bertahun-tahun dihukum, disekap, menerima banyak bullying di penjara Padahal mereka nggak bersalah Dituduh atas kejahatan yang tidak mereka lakukan Dan itulah kisah Anne Sally Bowman Kisah yang sangat menyedihkan karena mengingat Sally udah sampai di depan pintu kos Tapi masih menjadi korban Mungkin ini adalah salah satu alasan Kenapa orang tua gue dan keluarga terdekat gue Kalau nganterin pulang Harus ngeliat sampai masuk dalam pintu Terkunci baru pergi Gue yakin beberapa dari kalian juga punya kebiasaan yang sama Kalau nganterin orang pulang Pastiin banget orangnya masuk ke dalam rumah Dalam keadaan aman Baru cabut Ya nggak sih? Dan sampai disini dulu video kita kali ini Semoga kita semua terlindung dari semua kejahatan yang ada Ya Allah serem banget Dan berkali-kali gue bilang Stay safe, take care, and stay alive Oh iya jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya Share ke teman-teman kalian Follow Instagram kita disini Follow TikTok gue disini I'll see you guys soon in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax